Akun media sosial rival Kevin Sanjaya, Marcus Gideon, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, dihujat badminton lovers usai jadi biangkerok kandasnya Jepang di Piala Sudirman 2023. Tim bulu tangkis Jepang harus mengakui keunggulan Cina di perempat final Piala Sudirman 2023 melalui laga yang berlangsung dramatis dengan skor 2-3. Jepang sempat unggul atas Cina melalui kemenangan Kyohei Yamashita, Narushinoya dan Akane Yamaguchi di Piala Sudirman kali ini. Namun, ganda putra, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi gagal mengamankan kemenangan dan tiket final usai kena comeback Liu Yuchen-ho Uswani. Padahal jika ganda putra rival Kevin Sanjaya, Marcus Gideon itu mampu mengamankan poin di game ketiga, Jepang dipastikan dapat melaju ke final dan mencetak sejarah. Ya, Jepang bisa mencetak sejarah mengalahkan Cina yang tak pernah kalah di babak semifinal dalam 14 edisi Piala Sudirman. Namun, di partai penentu yang mempertemukan Chen Kincheng, Jia Ivan vs Yuki Fukushima, Saya Hirota, Jepang harus apes dengan takluk dari Cina. Yuki Fukushima, Sayaka Hirota harus mengakui ketangguhan Chen Kincheng, Jia Ivan melalui 2 game langsung dengan skor November 21, Juni 21. Dengan hasil ini, tim bulu tangkis Jepang harus puas meraih medali perunggu bersama Malaysia yang juga takluk dari Korea Selatan di perempat final Piala Sudirman 2023. Kekalahan Jepang di Piala Sudirman 2023 dari Cina menuai sorotan karena hampir saja menang di partai keempat yang mempertemukan ganda putra, yakni Takuro Hoki Yugo Kobayashi yang gagal mengamankan kemenangan untuk tim bulu tangkis Jepang meski sempat unggul jauh dari Liu Yuchen-ho Uswani. Oleh sebab itu, banyak badminton lovers yang menyebut ganda putra yang dikenal rival Kevin Sanjaya, Marcus Gideon itu sebagai biangkrok kegagalan tim Jepang. Hal ini terlihat dari unggahan di akun Instagram Takuro Hoki pada Rabu, 10 Mei 23, badminton lovers lantas membanjiri postingan tersebut dengan komentar pedas. Hoki tidak hoki hari ini teriak dua doang, tinggal satu poin lagi susah banget. Mana, sekadar informasi, Hoki Kobayashi sendiri dikenal sebagai rival Kevin Sanjaya, Marcus Gideon karena pertandingan kedua pasangan ini selalu menarik untuk disaksikan. Namun, baik Takuro Hoki Yugo Kobayashi maupun Kevin, Marcus sama-sama apes dan gagal membawa timnya ke partai puncak Piala Sudirman 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!